5 Kebiasaan Yang Memicu Risiko Gagal Ginjal Pada Anak Muda Di zaman sekarang, ternyata banyak anak muda yang terkena penyakit gagal ginjal sehingga mereka menghabiskan banyak waktu, tenaga, serta uang untuk mencuci darah. Munculnya gejala gagal ginjal pada anak muda ini dipicu oleh gaya hidup yang tidak sehat dan sembarangan. Hal ini cukup menyedihkan, mengingat bahwa mereka kurang memperhatikan kesehatan diri mereka sendiri. Ada banyak hal baru yang menjadi kebiasaan lalu diubah menjadi hal yang wajar untuk dilakukan. Kebiasaan buruk itulah yang memicu risiko gagal ginjal pada anak muda. Lantas kebiasaan seperti apa saja kah itu? 1. Mengonsumsi alkohol Anak muda zaman sekarang sangat suka mengonsumsi minuman beralkohol padahal kandungan tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan ginjal. Minuman beralkohol berpotensi tinggi untuk memicu risiko gagal ginjal kronis. 2. Minum minuman bersoda tidak hanya minuman alkohol yang berbahaya bagi kesehatan ginjal namun minuman bersoda juga. Kandungan pemanis yang cukup tinggi pada minuman bersoda berisiko menimbulkan gejala penyakit gagal ginjal apalagi jika kamu mengonsumsinya dalam jumlah banyak. 3. Sering begadang Banyak anak muda zaman sekarang yang gencar melakukan begadang bahkan hingga pagi hari tidak tidur. Hal ini disebabkan oleh beragam alasan mungkin mengerjakan pekerjaan atau sekadar bermain sosial media atau menonton serial. Pada dasarnya fungsi ginjal dapat dikontrol oleh siklus tidur. 4. Merokok Merokok menjadi salah satu kebiasaan yang sudah dianggap wajar bagi kalangan anak muda. Mungkin di awal mereka hanya penasaran karena tuntutan lingkungan namun lama-kelamaan mereka mulai kecanduan. Selain berbahaya bagi paru-paru, rokok berbahaya bagi fungsi ginjal karena agar memperlambat aliran darah menuju ginjal. 5. Kurang minum air putih Bagi orang dalam kondisi sehat, penting untuk menghidrasi tubuh dengan minum air putih sekitar 2 liter perharinya. Hal ini mampu mencegah penyakit ginjal. Minum air putih yang cukup mampu menjaga fungsi ginjal agar tetap sehat dan optimal. Namun sayangnya masih banyak anak muda yang menyebelikan hal ini.